Pasukan Rusia mengeliminasi hingga 385 tentara Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir. 8 drone Ukraina dihancurkan oleh pertahanan udara Rusia, 5 kelompok sabotase dan pengintaian dieliminasi di wilayah Kharkov, Ukraina Timur. Serangan misil Rusia mengganggu produksi amunisi setelah sukses melumpuhkan kompleks militer industri Ukraina. Curu bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, Igor Konasenkov mengatakan bahwa total 413 jet tempur Ukraina, 230 helikopter, 3.913 pesawat nirawak, 421 sistem rudal pertahanan udara telah dihancurkan. Selain itu, 8.927 tank dan kendaraan tempur bermesin lainnya, 1.095 kendaraan tempur dilengkapi dengan MLRS, 4.703 meriam dan mortar lapangan, serta 9.893 unit kendaraan militer khusus telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari pihak KIF, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 450 prajurit dalam satu hari. Secara keseluruhan, Rusia kehilangan 190.960 prajurit selama agresi skala penuh. Presiden Ukraina, Volodymyr mengutuk serangan misil masal Rusia semalam. Zelensy memulai Senin dan Minggu baru ini dengan pertemuan selama satu jam dengan semua tingkat pemerintahan dan pertahanan. Kepala Pemerintahan, Menteri, Kantor Presiden, Panglima Tertinggi, Kepala Direktorat Utama Intelijen dan Layanan Intelijen Asing, Kepala Layanan Keamanan, dan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional dan Pertahanan memberikan laporan. Isu pertama adalah konsekuensi dari serangan Rusia, termasuk serangan misil, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 434 hari. Masih belum ada perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!